Pembangkapan kasus BBM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Pak Wakapores Kasat Reskrim Kasih Umas, penyidik Uniti Piter Kasat Reskrim Polis Subak Beserta rekankan Pewarta media yang Hadir pada kesempatan Pres conference siang hari ini Baik kami dari jajaran Polis Subak Siang hari ini akan melakukan Rilis terkait Pengungkapan kasus Degang tindak pidana Dimana setiap orang Menyalahgunakan pengangkutan Dan atau niaga Bahan bakar minyak Atau persediaan pendistribusiannya Yang diberikan penegasan oleh pemerintah Dalam hal ini Bahan bakar jenis Pertalite atau RON90 Jadi berawal dari PT Pertamina Persero Yang secara resmi telah Melarang Pembelian BBM atau bahan bakar minyak Jenis RON90 atau Pertalite Dengan menggunakan jenis gen Gram Atau tempat sejenisnya Yang diperjual belikan bebas kepada pengecer Dan hal tersebut juga Sebagaimana ditetapkan Bahwa bahan bakar ini Adalah jenis bahan bakar minyak Khusus penugasan atau JBKP Sebagai peganti premium Dan ini dipertegas juga Mendasar dari keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022 Menyatakan bahwa Wilayah penugasan Terkait penyediaan Kedistribusian BBM jenis Pertalite ini Di seluruh wilayah NKRI Bahwa bahan bakar ini adalah Bukan bahan bakar umum Tapi menjadi bahan bakar penugasan Yang seperti saya sampaikan tadi Atau JBKP Yang mana di dalamnya terdapat unsur Subsidi Atau kompensasi dari pemerintah Sehingga Harga dan alokasi kuota juga Ditetapkan oleh pemerintah Maka dalam hal ini Pertamina melarang SPBU Untuk melayani pembelian Pertalite Menggunakan jerigen Drem atau sejenisnya Untuk diperjual belikan kembali Kepada pengecer Jadi berdasar atas hal tersebut Kita mendapatkan informasi Bahwa adanya penjualan BBM Jenis Pertalite Di daerah Kecamatan Nebak Kedong Kecamatan Nebak Kedong Dan juga Kecamatan Cipanas Kepupatan Nebak Berawal dari informasi tersebut Saya selalu Kapolres Memerintahkan Kasat Reskrim Untuk melakukan penyelidikan Sehingga pada tanggal 10 Maret hari Jumat Tahun 2023 Sekitar pukul 5 dini hari Tim berhasil Mengamankan satu orang Yang diduga melakukan Penyalahgunaan niaga Atau pendistribusi Yang diberikan penugasan oleh pemerintah Dengan barang bukti Berupa satu buah kendaraan Trap Yang mengangkut Sekitar 110 jirigen Yang dimana Tiap jirigennya berisikan 35 liter 35 liter Dan semuanya Berisi BBM jenis Pertalite Sehingga total Dari jumlah yang berhasil Diamankan oleh Tim dari Satreskrim Ini sekitar 3 ton 850 liter Atau hampir Sekitar 4 ton Dan keterangan dari pelaku Bahwa BBM Pertalite ini Dibeli Seharga 10.500 Per liternya Dari salah satu SPBU yang berada Di daerah Bogor Jawa Barat Dan rencananya Pelaku akan Memperjualbelikan Atau diperjualbelikan Ke orang lain Untuk mendapatkan keuntungan Bersangka dalam hal ini Atas nama AI Umur 26 tahun Pekerjaan buruh harian lepas Alamatnya di daerah Lebak Gedong Lebak Gedong Kabupaten Lebak Barang bukti yang berhasil Diamankan oleh Tim penyidik Dari tangan tersangka Penyidik berhasil Mengamankan satu unit Kendaraan truk engkel Yang mengangkut 110 jirigen Yang tiap jirigennya Berisi ukuran 35 liter Yang semuanya jirigen ini Berisi BBM Jiris Pertalite Yang kesemuanya ini Berjumlah Kurang lebih 3 ton 850 liter Atau hampir Berjumlah 4 ton 4 ton Dan Selain itu juga Tim berhasil Mencinta Kunci kontak Dari kendaraan Dan satu buah Atau satu unit handphone Yang dipergunakan Oleh tersangka Untuk komunikasi Untuk modus operandi Dari tersangka Atas nama AI ini Dengan menggunakan Satu unit kendaraan Truck engkel Tadi yang seperti saya sebutkan Tersangka Atau pelaku Membeli Dan mengangkut BBM Pertalite Atau RON90 ini Sebanyak kurang lebih 3 ton 850 liter Yang berada Dalam 110 jirigen Jadi Dipecah Menjadi 110 jirigen Sehingga totalnya 3 ton 850 liter Atau hampir 4 ton Dengan ukuran Masing-masing jirigen ini Kapasitasnya 35 liter Dan tersangka Beli Di salah satu SPBU Di daerah Bogor Jawa Barat Dan rencananya BBM tersebut Akan diperjual belikan Ke orang lain Dengan mendapatkan Keuntungan Dan tersangka Menurut pengakuannya Melakukan perbuatan ini Sudah Sebanyak 10 kali 10 kali Pengangkutan Mulai dari bulan Desember Tahun 2022 Sampai dengan sekarang Dan dari Perjual Diperjual belikannya BBM ini Tersangka mendapat Keuntungan Selisih Sebesar 500 Sampai dengan 1.500 Perliternya Untuk pasal Yang dipersangkakan Terhadap tersangka Tersangka AI ini Dikenakan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan gas Bumi Dan sebagaimana Dirubah Dalam pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dimana Ancaman Pidananya Paling lama 6 tahun Dan Denda Paling banyak 60 Milyar Rupiah Demikian Rekan-rekan Yang dapat Kami sampaikan Mungkin Setelah ini Masa Terskrim Bisa menjelaskan Kronologis Penangkapan Dari Kasus Yang sedang Ditangani Silahkan Baik terima kasih Kronan Dari Berawal Dari Perintah Dari Bapak Kapores Kami bersama Tim Unitipiter Yang juga Merupakan Tim Satgas BBM Yang ada Gawatin Lebak Melakukan penyelidikan Dimana Ternyata Modus Kumpulan Di pelaku Ini melakukan Tindak Pidananya Di jam Dini Dini Yang Sekitar Jam 4 Sampai Jam 5 Subuh Dimana Biar Agar Masyarakat Itu Tidak Mengetahui Aktivitas Yang bersangkutan Berawal Dari Informasi Tersebut Kami melakukan Patroli Dan Kring Sersa Dan Mendapatkan Informasi Kami melakukan Kejar-kejaran Terhadap Mobil ini Karena Pada saat Kami Memperhentikan Pelaku Ini Lari Sehingga Kami melakukan Pengajaran Dan Akhirnya Menangkap Di Kecepatan Cipanas Pada Pukul 5 Pagi Dari Hasil Pengeledahan Kami menemukan Barang bukti Yang sudah Dibaparkan Terima kasih Baik Sekalian Sudah Dijelaskan Tadi Kronologis Penangkapan Dari Dugaan Kasus Penyelakunan Pendistribusian BBM Yang sedang Ditangani Mungkin Seperti itu Penyampaian Atau Rilis Dari kami Pesan Kam Tifmas Yang dapat Kami Sampaikan Agar Seluruh Pelaku Usaha Dalam Pemilik KSBBU Tolong Taati Aturan Yang berlaku Saat ini Dengan adanya Dasar Keputusan Menteri SDM Bahwa Pertalet Atau BBM Jenis Pertalet Tidak bisa lagi Diperjualbelikan Secara Bebas Atau itu Merupakan Pengganti Dari BBM Jenis premium Yang Disubsidi Atau Dikompensasi Dikompensasi Pemerintah Untuk Itu Para Pelaku Usaha PBU Khususnya Yang berada Di Wilayah Hukum Atau Di Kabupaten Lebak Agar Mentaati Aturan Itu Kami Dari Jajaran Pores Tidak Menindak Pelaku Usaha Yang tidak Mentaati Aturan Pemerintah Demikian Terima kasih Saya ucapkan Kepada Rekan-rekan Pewarta Yang sudah Hadir Dan Memberikan Waktunya Untuk Pelaksanaan Press Conference Siang Hari Demikian Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Terkait Penanganan Kasus Yang kita Tangani Dalam hal ini Penyalahgunaan Penjualan Atau Pendistribusian BBM Ada pertanyaan Dari rekan-rekan Pewarta Silahkan Kami Beri Waktu Terima kasih Pak Pak Ini Si pelaku Dia langsung Belanda Status Kompan Ini Atau Dia Di Cicil Selapa Kompan Dulu Atau Memang Sekali Terus Belikin Ini Pak Terus Terlilbatan Ke SPBU Ini Seperti apa Pak Baik Jadi dari Hasil Pemeriksaan Pelaku Ini Memang Melakukan Melakukan Pembelian Ke SPBU Di Salah SPBU Di Daerah Bogor Jawa Barat Itu dengan Menggunakan Kendaraan Kecil Menggunakan Kendaraan Kecil Menggunakan Jerigen Setelah Itu Baru Dikumpulkan Atau Dipindahkan Ke Kendaraan Besar Jadi Di Satu Lokasi Dikumpulkan Dipindahkan Ke Kendaraan Trap Dengan Jadikan Yang Sudah Terisi Setelah Itu Baru Distribusikan Atau Dijual Diperjual Bikan Kepada Pengecer Atau Kepada Masyarakat Yang Dalam Hal Ini Menjual Kembali Atau Di Keterlibatan Pemeriksaan Sudah 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 Diberikan Biasa Apalagi Pak Ada Langkah Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pengembangan Proses Menyidikan Kita Akan Melakukan Pemanggilan Pemeriksaan Terhadap SPPU Yang Memberikan Atau Menjual Jenis BBM Jenis Pertalat Ini Kepada Si Pelaku Akan Kita Lakukan Pemeriksaan Jadi Akan Lakukan Pengembangan Mungkin Juga Seperti Apa Keterlibatannya Nanti Akan Kita Sampaikan Kembali Pak Pelaku Ini Ngambil BBM Itu Hanya Sampai 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 Berapa Jadi Menurut Keterangan Pelaku Dari Hasil Pemeriksaan Selama 10 Kali Pelaku Membeli BBM Jenis Pertalat Ini Dari Satu SPBU Selama 10 Kali Komandan Untuk Pelaku Apakah Pelaku Tunggal Memang Ada Yang Lain Yang Masih Dalam Penjadian Atau Gimana Yang Terdua Apakah Yang Penerima SPBU Ini Dikenakan Pasal Dijerat Undang Undang Itu Tadi Pak Untuk Penerima BBM Warung Pengecarnya Jadi Dalam hal Ini Proses Penjidikan Masih Berlanjut Akan Ada Pengembangan Pengembangan Kita Pihak Yang Berkomotien Lainnya Seperti SPBU Dan Ketributan Yang Kemungkinan Pelaku Pelaku Lainnya Dan Bagi Penerima Dalam hal Ini Kita Akan Lihat Dari Undang Yang Kita Terapkan Dalam hal Ini Undang RI Nomor 22 Tahun 21 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Apakah Masyarakat Yang Menerima Hasil Penjualan BBM Subsidi Kompensasi Ini Bisa Dijadikan Atau Ditahapkan Sebagai Pelaku Juga Baik Baik Jadi Untuk Wilayah Pendistribusiannya Itu Kepada Pengecer Pengecer Yang Melakukan Penjualan Di sekitaran Wilayah Kecamatan Lebak Kedong Kabupaten Lebak Di sekitaran Wilayah Kecamatan Lebak Kedong Saja Tidak Di wilayah Lain Dan Untuk Pelaku Apakah Sudah Mengenal SBBU Dan Sudah Terjalin Komunikasi Koordinasi Mungkin Dalam hal ini Dengan Pengakuan Pelaku Sudah Melakukan 10 kali Pengakutan Atau Pembelian SBBU Yang Sama Kemungkinan Sudah Kerjasama Dengan Pelaku Sampai Bfb